Membangun kurikulum UBE S2 Hukum Pari Gaisa Pembahasan pertama yaitu konsep kurikulum program studi pada PAPI BKB basis UBE Lebih baiknya sekalian kalau kita berbicara kurikulum pendidikan ini Kita coba lihat satu-satu kurikulum itu kan kita sempat pagi bersama Adalah seperangkat rencana dan penganturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Untuk mencapai tujuan penting-penting Nah pendidikan tinggi itu sedia maaf yaitu jenjang pendidikan Setelah pendidikan maaf itu disebut pendidikan tinggi Yang mencapai program baik itu diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, terus program spesialis Yang diselenggaraan oleh perguruan tinggi berdasarkan kegiatan pembelajaran Sedangkan kalau tadi pendidikan tinggi Kalau perguruan tinggi itu lembaga yang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Bagaimana dengan program studi Bapak-Ibu? Yaitu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran Yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu Dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan kompresi, dan atau pendidikan ulas Nah kalau kita lihat kurikulum pendidikan ilmongan juga KNI itu pencapaian Koleh kualifikasi melalui berbagai jalur Misalnya pendidikan formal Yang diselenggaraan oleh pendidikan tinggi di negeri maupun swesta Nah nanti kemana itu peningkatan profesional Peningkatan karir di dunia kerja Yang dihasilkan dengan pengalaman atau belajar mati Itu kurikulum pendidikan yang membaju pada KKMI Nah standar nasional pendidikan ini bisa kita lihat Bapak-Ibu sekalian Standar kompetensi lulusan Standar isi pembelajaran Ada standar proses pembelajaran Ada standar penilaian pembelajaran Ada standar dosen dan tenaga pendidikan Kemudian standar sarana dan prasana pembelajaran Kemudian standar perolahan pembelajaran Standar perbiayaan pembelajaran Nah ini harus dipikir Kalau standar nasional pendidikan tinggi dalam suatu perguruan tinggi Standar nasional pendidikan Terus kemudian standar hasil penelitian Kalau pagi Bapak-Ibu Standar kompetensi lulusan harus menghasilkan Standar isi pembelajaran apa saja Sehingga bisa menghasilkan standar kompetensi lulusan Kemudian standar hasil penelitian Nah misalnya standar isi dari penelitian itu sendiri Standar proses penelitian Standar penilaian Penelitian Standar peneliti Terus kemudian standar sarana dan prasana pembelajaran Itu mencampur Standar perolahan pembelajaran Juga standar pendanaan Dan pembiayaan penelitian Nah ini menjadi bagian dari harus Ada dalam standar ibu Kemudian standar hasil PKP nya Pengabdian kepada masyarakat Tidak terlepas Tridak terlepas Tidak ada pendidikan, penelitian Dan pengabdian kepada masyarakat Standar isi PKP Seperti apa? Standar proses PKP Standar penilaian PKP Standar sarana dan perasaan PKP Standar pengelolaan PKP Standar perdanaan Ya dan perbiayaan PKP itu sendiri Nah kalau kita dipercara OBE Ya OECK OECK Jadi Kata namanya OECK Itu capaian Jadi pendidikan berbasis Capaian OBE Nah OBE Yang satu kerangka kerjanya Bisa kita lihat disini harus ada Misi yang jelas Misi yang jelas Education Filosofi Filsafat pendidikan Terus program learning objektif Yaitu program Edukasi objektif Kemudian learning outcome Ya disitu ada Capaian Pembelajaran Penelurusan Itu Bisa dilihat Di dalam Kerangka kerja OBE Itu seperti itu Jadi Ada Bagaimana Evaluasi Ada Assessment Setelah Ada Kita akan tutup Di awal Misi Misi Edukasi Filosofi Nah apa sih pendidikan itu Kemudian Program learning objektifnya Terus Apa outcome Dari pembelajaran itu sendiri Disitu ada Kesejajaran Konstruksi Kerangka berfikirnya Actionnya seperti apa Ya dimulai dari Standar Improv 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 Kurikulum ini Bisa diletakkan Disini Maka perlu Ini sudah bagus ya Pasca Sarjana Kuribaya Air Metro Melakukan Perinjauan Terhadap Kurikulum OBE Disitu Nanti Akan terlihat Monitoring Bagaimana Pelaksanaan itu sendiri Penerapannya Di lapangan Seperti apa OBE Nah Kan tadi sudah saya simul Outcome Based Emotions Yaitu Pendidikan Berbasis Capaian Nah Pendidikannya OBC Dilihat Kurikulumnya Seperti apa Terus Pendidikan Yang Berbasis Capaian Kurikulum Dikatanya Berbasis Capaian Kemudian Learning And Teaching Yaitu Belajar Mengajar Yang Berbasis Pada Bersamanya Kemudian lagi OBA Yang Berbasis Bersamanya Ini yang Harus juga Menjadi Perhatian Bersama Pada Kurikulum Sebenarnya Tadi saya dising Fisik sama Why Ini sebenarnya OBA Ini adalah Banyak Purnangan Dari KKMI Lebih Detail Kurikulum Ini Konstruktif Dalam KKMI Dalam Di 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 Bagaimana secara penyakit pembelajaran aktif, terus kemudian ada evaluasi dalam kesejahteraan itu sendiri Oleh menyebabkan misalnya, apa saja pembelajaran yang harus dapat pencapaian, yang harus anda berpikir lambat, berpikir sedang, berpikir cepat Nah, disitu juga bisa kita lihat kurikulum, bagaimana mesin kita berpikir, terus kemudian disitu ada teaching and learning Bagaimana belajar mengajar itu, bisa langsung tidak langsung, bisa di luar kampus, di dalam kampus, dan kemudian lihat assessment Bagaimana inovasi semuanya, mengevaluasi bagaimana sesungguhnya pengetahuan penatangan yang didapat oleh mahasiswa peserta di dunia Dan bagaimana menerapkannya di dunia, nanti di lapangan kerja, dunia kerja Kalau yang melanjutkan, silahkan nanti lanjutkan di S2, S3, apakah kemudian Sebenarnya ada pertanyaan, apakah OBD itu hanya diperuntukkan untuk S1 saja? Lebih tepatnya begitu, karena outcome based education ini lebih menekankan kepada capaian berkelanjutan Bisa dia nanti masih seolah ini berlanjut kepada S2, bisa dia langsung pada dunia kerja Maka kurikulum OBD adalah mix ya, memadukan antara akademis dan skill Jadi kalau nanti dia, makanya perlu nanti dilihat kurikulum ini Karena dia berbasis OBD, dia harus outcome-nya benar-benar capaiannya dilihat Dan memang kalau dia tidak berusaha bekerja, maka disiapkan Peserta di dunia ini untuk skill-nya Jadi tidak semerlulu akademis, seperti itu Nah, ini sekedar akreditasi internasional Jadi jalan-jalan, apa namanya Untuk Poin raden patah, ya beliau tak gini Jadi kejutan lagi Kan sekarang bahwa akreditasi nasional ya, bu, ya unggul Tiba-tiba nanti Muncul Akreditasi internasional Ini biaya kita, sekarang Sarapnya berat ya, bu, hanya Sarapnya berat Biayanya berat Luar biasa Dan ini data Membaga kandiasi nasional yang diakui oleh KMN Ibu Bagaimana dengan 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 KMN Ibu Memberikan hak bagi mahasiswa Untuk secara sukarewa dapat diambil atau tidak Iberita pilihan Bagaimana dengan KMN Ibu 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 Berjalan di tingkat internal Antara fakultas Baru beberapa yang kemudian BPKM ini ternyata Terkendal Di lapangan mahasiswa ini Ada yang Terbentur pada biaya Baya offline ya Tapi dicoba untuk online BKF Sebenarnya, jujur saja Memang permeninggu nomor 3 tahun 2020 Tentang standar nasional pendidikan tinggi ini Bahwa berdua ini wajib memberi kata bagi mahasiswa Terait dengan puncahnya BKF Saya kira memang sisi lain kita mendapat keuntungan Bahwa mahasiswa yang diberikan bebas Membilih dengan kalau tidak sebuahnya 40 ya 40 SHS Dan tidak dianggap 40 SHS 2 semester Namun pada tataan pelaksanaan kita praktiknya mengalami kesulitan Kalau kita ngomong disini kan entel ya Itu aktifnya berbeda Menanggap regulasi Tapi saya gak membahas itu disini Saya cukup bahasnya kormatik sejalah Kita sekarang dikejar Insya Allah di tahun 2024 Bisnis ke-22an Sampai 2025 sudah mulai Diterapkannya kurikulum publik ini Maka disiapkanlah kita semua Apa saja yang bisa masuk pada kurikulum publik ini Ini sudah dapat menganggap SKS di kampung lagi BKF bukan andal 2 semester setara Nah dianggap setara dengan 40 SKS Dapat menganggap SKS di produk yang berbeda di pergulan tinggi Yang sama Ini yang dilakukan oleh pemerintah dan itu tadi Nah karena waktu itu Kita sudah buka seluas-luasnya dengan mahasiswa Alhamdulillah Bapak Ibu Tidak jangan ambil Kecuali Nah ini kecuali Mereka yang memang punya biaya yang cukup Memanai Kalau tidak sulit Jadi kita sudah pernah di borne-borne Yang misalnya di sekolah saya Mengadakan pertemuan terkait di BKF Sudah dikendali Jadi ya kita sama-sama ya Alhamdulillah gak jalan itu Masya Allah Ini habis waktu kita sampai kendali Bahkan Ibu Profesor menikah dunia ya Setelah itu ya Indah di lebar Raciun Mudah-mudahan Beliau diterima Di sisi Allah Subhanatah Amin Ya Allah Ambilikan pemerintah Sari kapan waktu itu Kendali Ini Ini Ya Dan kendali Gak Tentang itu Saya hati-hati Saya hati ke situ Itu juga menjadi kendala kita bersama Tapi ya Saya akan memahas juga Karena bukanlah kita ya Soal regulasi ya Tapi paling tidak Ini yang menjadi kemulia Ambilikan pemerintah